Pemirsa bermodal seragam Polri, seorang pedagang jengkol di Kabupaten Cianjur menipu uang sebesar 3 juta rupiah dari korbannya. Pelaku mengaku sebagai polisi berpangkat ibda untuk memeras selingkuhannya, istri temannya. Nurholi, seorang pria warga desa Gekbrong, kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur yang berprofesi sebagai pedagang jengkol, terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah diketahui mengaku sebagai perwira polisi berpangkat ibda. Hanya bermodalkan satu stel seragam Polri, pelaku memeras uang korbannya sebesar 30 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku sengaja mengaku menjadi perwira polisi gadungan atas permintaan teman pelaku untuk memeras selingkuhan istrinya. Selain itu, pelaku meminta uang sebesar 50 juta rupiah, namun korban baru menyerahkan sebesar 30 juta rupiah kepada pelaku dan sisanya akan dicicil. Namun korban merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku saat meminta uang sisanya hingga korban pun langsung melapor ke polsek terdekat. Di hadapan petugas, pelaku mengaku menjadi perwira polisi karena ingin dianggap memiliki penghasilan stabil di mata sang istri. Mengingat, saat ini usaha pelaku sebagai pedagang jengkol telah berkurang pendapatannya. Kapolresi Anjur AKBP Doni Hermawan mengungkapkan, setelah dilakukan penyelidikan, pihaknya berhasil mengemankan dua orang pelaku. Selain itu, pihaknya pun mengamankan barang bukti satu set seragam polri lengkap dengan atributnya. Modus yang dilakukan oleh pelaku tersebut menakut-nakuti korban yang diduga telah berselingkuh, sehingga korban pun merasa ketakutan dan menyangkupi permintaan pelaku. Tersangka atas nama ini siap M ini, diatang memiliki atribut yaitu satu set pakaian minas lengkap, tertangka muda, mungkin juga ada juga baju dengan rencana kurangan polri, dan uang yang juga diamankan dari para tersangka jumlah Rp4.350.000 dan termasuk. Pada budi lainnya, ada handphone, ada sepeda motor. Polannya itu menang dia itu mengintimidasi atau ada gimana? Ya, salah satunya berperan yang mengaku sebagai anggota polri ini mengintimidasi. Jadi, datang dengan didampingi oleh anggota yang mengaku anggota polri, orang ini mendatangi pelaku dengan meminta sejumlah uang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenai sanksi 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman 7 tahun penjara.